selamat pagi cuaca Jogja sangat cerah bagus ini adalah odol atau pepsoden ya Hai jadi hari ini saya akan membuat tutorial membersihkan jamur di bagian interior mobil ini apa namanya kanebu yang sudah lembab ini ada air dan air ini gunanya untuk melembabkan kanibu nanti ya Hai jadi saya akan buat tutorial membersihkan ini bisa dilihat ya Oh ini sangat kotor ini tapi ini sebagian sudah saya bersihkan teman-teman yang ini sudah saya bersihkan bisa makanya saya buat tutorial kalau membersihkan jamur yang ada di lapisan kulit ini ini kaca ya di kotor nih sangat kotor ya Hai itu saya ada kelihatan nah ini nanti saya akan bersihkan ya jadi cuma kita memerlukan memerlukan apa Hai memerlukan ini pasta gigi atau pepsoden setelah itu ini kanebu yang lembab sudah basah tapi kita peras ya biar nggak menetas airnya setelah itu tinggal gini kita kasih kita oleskan di sini kita coba ya dan kita ini kawasan jamur ya ini ya kawasan ini berjamur semuanya dan saya tekan nah cuma digini aja ya hasilnya akan cukup memuaskan sudah sangat langsung kelihatan jamurnya mengelupas maaf ya teman-teman karena saya di pinggir jalan ini tepatnya di utara sana 500 meter itu adalah Universitas Gajah Mada berarti saya di selatan Universitas Gajah Mada nah udah kelihatan ya teman-teman ya hasilnya sangat memuaskan tapi saya coba di kaca kalau dengan apa namanya pasta gigi saja tidak mempan ya jadi untuk kulit-kulit seperti ini ini kulit ya bisa dibilang kulit ya pokoknya pelapisan-pelapisan kayak gini ini bisa menggunakan pasta gigi sangat bujarab dan beda ya sangat beda hasilnya karena dengan yang sekitarannya jangan lupa like dan subscribe kita lanjut yang lainnya nanti kita bilas secara bilasnya adalah karena bu ini harus bersih kita lap lagi ini sangat membantu karena gak pernah saya bersihin selama hampir 10 tahun ini jadi ini mobilnya mobil tahun 2014 masih bisa buat untuk kerja taksi online jangan lupa kalau datang ke Jogja dan kota-kota besar silakan menggunakan aplikasi Maxim karena harganya sangat direkomendasikan ya sangat murah lebih murah lah dibanding aplikasi sebelah ini sudah bersih sudah kelihatan jadi di waktu lengang tidak ada penumpang saya akan menyisihkan waktu untuk benar-benar membersihkan interior ini ya biar bersih ini beda kan dengan yang sebelah ini sudah saya bersihkan nanti saya ulang lagi saya bilas setelahnya dan ini belum masih kotor jadi kalau saya ini pakai tangan gak bisa bisa tapi lambat ya ini bekahnya sampai nempel disini daki-dakinya kita kasih lagi pasta gigi sementara yang saya tahu adalah pop soda yang saya gak tahu pasta gigi yang lain mungkin kalau bisa menggunakan pasta gigi yang lain juga gak masalah apalagi pasta gigi yang lebih murah gitu ya biar kelihatan lebih bersih saya ini dulu orangnya agak pemalas ya bersih-bersih kalau tahu dari dulu-dulu ini setiap hari harus membersihin satu persatu jadi gak menumpuk kerjaan kayak gini ini bertahun-tahun nih gak pernah saya bersihin ini kalau di salon kan mahal lah ya 700 ribu saya pernah tanya kalau membersihkan jamur-jamur seperti ini apalagi yang di kaca belum tahu triknya jadi bisa dicek di youtube-youtube ya bisa dicoba karena banyak tutorial disitu sangat membantu ini teman-teman kalau yang bagian kulit ini ini kulit sintestis ya teman-teman ya ini cepat tapi kalau cermin kaca itu gak berhasil ya saya coba di bagian ini kaca depan ini ini tadi saya di luar ya kaca yang di luar masih ada masih ada jamur-jamurnya jadi saya akan coba nanti dengan apa ya dengan belajar di youtube jadi mana apa tutorial apa yang bisa bisa membantu membersihkan nah sudah hampir 100% ini nanti bisa diulang lagi biar cakep dan bersih ya teman-teman ya bisa membersihkannya di pinggir jalan yang sangat bising hari ini hari minggu tepatnya kalau umat Kristiani menyambut perayaan Pascah ya teman-teman ya buat kegiatan membersihkan ini sangat bagus nih cerminnya ini tidak berjamur kalau yang disini oh baru tahu ya kalau kita salon kan mahal hampir 1 juta saya pernah tanya itu di cucian mobil seluruh seluruh ini tapi kalau ada duit dan kita mau nyantai gak apa-apa sih tapi kalau kita mau aktivitas kayak gini sebenarnya gak perlu waktu banyak ya cuma-cuma apa ya kita harus rajin bersihin setiap hari jadi hasilnya bagus nanti bersih tuh kan beda dengan yang awal tadi banyak jamurnya nanti bisa diulang lagi biar lebih kinclong ya mungkin pakai apa yang lebih ini lagi ini yang sisi dalam yang ada cerminnya ini kacanya kita bersihin karena ada pasta giginya sangat membantu ini jadi belajar dari youtube ya teman-teman ya sangat membantu itu kelihatan tuh saya ya mana nih kalau kaca yang ini cermin ini tidak ada jamurnya cuma yang cermin di luar-luar itu berjamur nah lumayan ya ada perkembangan yang cukup bagus ini saya nge-vlog disini cuma 10 menit dengan membersihkan ini nanti akan saya bandingkan dengan yang sebaliknya ya akan sangat beda nanti ya akan sangat beda benar-benar sangat beda sosana minggu yang hening karena hari pascah juga dan belum banyak kendaraan lalu-lalang mungkin siang sore ya baru sibuk sosana lalu lintas di di Jogja ya udah bersih udah lumayan lah ya udah lumayan bersih ini aduh kalau tahu kemarin-kemarin ya oke ini coba lihat bandingin yang ini sangat kotor aduh ini sangat kotor ya kita sambung lagi kita sambung lagi untuk bersihin yang sebelah ini kotor kita kasih ini nah segini aja ini kan nebo yang lembab ya teman-teman nah hasilnya sangat mengkagumkan mengkagumkan ya nah kanan dengan kiri udah beda tapi pegel juga ya kalau gak pernah bersihin kayak gini lumayan pegel beda ya separoh kanan dengan separoh yang kiri itu sangat beda oh jadi harus tahu trik juga ini gosoknya kanan atas atas bawah atas bawah gitu aja ya biar gak capek aduh sedikit ini sedikit ngos-ngosan juga oh oke atas bawah atas bawah atau dari atas ke bawah kelihatan bersih gini caranya ya hampir ya hampir teman-teman kita rampungkan kita selesaikan satu satu olesan lagi ini ya oke berarti dari atas ke bawah atau gimana nih ya katanya harusnya kayaknya enak satu arah aja ya sangat membantu dan bersih tuh aduh tapi capek ya lengan saya puasa lagi tapi tetap semangat karena baru pertama kali selama saya memiliki mobil ini 10 tahunan ya akhirnya bersih cuma ada flag-flag sedikit bisa diulang lagi nanti ya inilah jadi ini kan yang ini kan tadi bekas itu ya ada pasta gigi atau odol ya bahasa jauhnya odol yaudah kita langsung sambung kesini aja nah kita bersihin dashboard tapi kayaknya ini karena apa pasti gigi keras ya ada bahan kimianya jadi ini juga agak sedikit terontok jadi kayaknya gak cocok kalau untuk bersihin dashboard karena serpian-serpian dari kanebo ini nanti ya justru akan mengotorkan mengotori ya mengotori dashboard jadi harus untuk membersihkan apa tadi jamur memang tidak boleh kanebo yang digunakan untuk mencuci jamur itu digunakan untuk mencuci dashboard karena akan rontok ya dashboardnya itu akan rontok gak sesuai lah ya teman-teman karena kandungan bahan kimia di odol itu akan merusak lapisan-lapisan yang ada di di ini apa namanya di kanebo oke terima kasih teman-teman terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan silahkan menggunakan Maxim untuk perjalanan anda dengan tarif yang lebih murah bye-bye teman-teman 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 teman-teman